bismillah alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu ini adalah sebuah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu setidaknya sempatkanlah menulis salawat kepada nabi di kolom komentar tulisilah semua hajat dan doa para sahabat agar kita bisa mengaminkan secara bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat manfaat doa channel semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah subhanahu ta'ala serta dilancarkan rezekinya amin orang tua pada umumnya menaruh harapan terhadap tumbuh kembangnya seorang anak untuk mencapai harapan-harapan tersebut sejumlah cara bisa dilakukan dalam agama Islam salah satu bentuk cara mencapai harapan-harapan adalah berusaha atau ikhtiar setelah berusaha seseorang dianjurkan untuk berdoa memohon bantuan Allah subhanahu wa ta'ala berikut sejumlah doa untuk anak yang bisa dipanjatkan untuk mewujudkan harapan-harapan orang tua kepada anaknya yang pertama doa agar anak diberi perlindungan terlindung dari bahaya ancaman dan hal-hal buruk lainnya merupakan salah satu harapan yang umumnya dimiliki orang tua berikut doa tersebut artinya aku melindungi kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan hewan melata dan segala penyakit air yang ditimbulkan mata jahat hadis riwayat Abu Dawud yang kedua doa agar anak menjadi soleh dan soleha orang tua umumnya ingin anak-anaknya menjadi manusia yang soleh dan soleha berikut merupakan sebuah doa yang bisa dilafalkan Allahumma ja'al awladana awladan solehinah hafizina lil qur'anih wa sunnatih fuqaha'ah fi d-dinih mubarakan hayatuhum fi d-dunya wal-akhirah artinya ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-soleha orang-orang yang hafal al-qur'an dan sunnah orang-orang yang faham dalam agama diberkahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat yang ketiga doa agar anak menjadi pintar anak yang pintar merupakan anak yang diidamkan banyak orang tua Allahumma mla'kulu ba'auladina nuran wa hikmatan wa ahlihim liqabu li ni'matin wa aslihum wa aslih bihumul umma artinya ya Allah penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka yang keempat doa agar anak mendapat berkah selain keselamatan dan kepintaran banyak juga orang tua yang berharap anak-anaknya mendapatkan rezeki yang berkah selama hidupnya Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'atina wa ahlina wa azwajina wa zurriyatina wa amwalina wa fima razaqotana wa barik lana fihim fi dunya wal akhir artinya ya Allah perbaikilah yang kelima doa agar anak berbakti kepada orang tua setelah mendapatkan segala kebaikan sehat pintar dan diberkahi orang tua juga berharap anak-anaknya bisa mengabdi dan hormat terhadap mereka Allahumma barik li fi awladi wa la tadurruhum wa wafiqhum li to'atik wa razuqni birrahum artinya ya Allah berilah barakah untuk hamba pada anak-anak hamba janganlah engkau timpakan marah bahaya kepada mereka berilah mereka taufik untuk ta'at kepadamu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti mereka kepadamu